Harga emas sudah menembus rekor baru yaitu sudah berada di angka 1 juta rupiah per gram. Banyak orang yang gembira dan juga banyak eonah. Untuk itu ada beberapa hal yang baik untuk diwaspadai ketika harga emas sedang naik. Kembali lagi dengan saya Jonas Leong, sebelum video ini dimulai teman-teman, ayo like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya perlukan. Dan juga kalau kalian mempunyai pertanyaan seputar investasi, silakan langsung saja komen di kolom komen. Jadi salah satu aset yang hampir dimiliki oleh semua orang kaya adalah emas. Emas menjadi salah satu hot commodity terutama belakangan emas meroket dan menembus harga tertinggi. Jadi jika kalian ingin profit atau mendapatkan keuntungan dengan investasi emas, tonton video ini sampai habis. Emas merupakan salah satu investasi yang unik. Kenapa? Karena emas itu terbatas dan dari zaman dulu sampai sekarang emas selalu digunakan untuk melawan inflasi. Jadi ada lima hal yang kalian harus not padai ketika harga emas dan naik. Yang pertama adalah kalian harus tetap tenang. Karena melihat kenaikan emas 30%, kalian mungkin akan takut ketinggalan atau missing out. Jadi tidak usah panik, emas masih merupakan komoditas yang hot selama corona atau resesi masih belum selesai. Yang kedua adalah bagi teman-teman yang mempunyai keterbatasan dana, jangan berkecil hati. Saya sampaikan kembali bahwa adanya investasi emas grupan digital sangat memudahkan kita untuk berinvestasi emas. Kalian bisa berinvestasi emas di Toro, nanti akan saya bahas lebih tiga lagi. Yang ketiga adalah hati-hati dengan penipuan. Banyak sekali komunitas yang berkedok investasi emas, tapi sebetulnya adalah money game. Dan ujung-ujungnya penyelenggara itu kabur dan merugikan banyak kali orang. Biasanya ini yang tergium dengan iming-iming tingkat bagi hasil yang tinggi. Ada lima persen per bulan bahkan lebih. Jadi hati-hati terhadap penawaran yang investasi menjanjikan hasil yang sangat tinggi. Gunakan broker aman dan teregulasi. E-Toro merupakan broker yang aman dan teregulasi di dunia. Dari UK, FCA, ASIC dari Australia, dan lainnya. Yang keempat adalah belilah secukupnya. Alokasikan sebagian dana Anda untuk investasi dan membeli emas. Yang kelima adalah kenali profil resiko teman-teman masing-masing. Apa gunanya? Jadi kita tentukan apa tingkat toleransi kita terhadap resiko. Ada yang konservatif, ada yang moderasi, dan juga yang lebih tinggi adalah agresif. Setelah itu kalian bisa sesuaikan dengan pemakaian leverage. Di-Toro kalian bisa trading emas atau forex menggunakan leverage atau minjaman 1x-400x. Tergantung profil resiko masing-masing. Investasi emas secara konvensional atau tradisional kalian membeli emas secara fisik, baik itu batangan atau perhiasan. Jadi sudah saya bahas di video saya sebelumnya bagaimana resiko dan efek kalian tidak sesuai. Misalnya kalian membeli emas atau trading forex secara fisik. Kalian harus menelpon, lalu traveling, belum lagi kalau itu ada resiko dirampok. Lalu kalian melakukan deposit di safety block dan sebagainya. Yang mau saya bahas lebih detail di video ini adalah investasi emas yang modern atau yang dinamakan dengan kontrak emas. Untuk trading emas, kita memerlukan broker. Karena kita tidak memegang fisik. Tapi kita bisa merasakan keuntungan daripada kenaikan di dunia. Dengan investasi emas secara modern ini, kalian juga perlu menggunakan modal yang besar. Dan juga kalian tidak perlu memegang fisik. Tapi kalian bisa enjoy atau menikmati peningkatan dari harga emas di dunia. Di Toro untuk trading emas, sama seperti forex, kalian bisa menggunakan leverage dan juga tidak membutuhkan modal yang gede. Kalian bisa trading kapan saja, dimana saja, selama 24 jam. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Bukan hanya kalian bisa melakukan trading emas di Toro, kalian juga bisa melakukan trading Bitcoin. Dan melakukan trading Bitcoin ini, kalian bisa melakukan selama 7 kali dan 24 jam. Apalagi Bitcoin juga naik secara semifikan belakangan ini. Bukan hanya itu, kalian juga bisa melakukan trading forex dan juga saham. Jadi kalian bisa trading semua di Toro. Pastikan kalian cek fasilitas copy trade di Toro. Jadi baik lagi, menurut saya, harga emas akan terus mengalami peningkatan. Selama kita belum menyelesaikan masalah corona dan juga masalah resisi dunia. Jadi pastikan buat kalian yang ingin menikmati peningkatan daripada harga emas di dunia. Pastikan kalian bisa melakukan ini semua di Toro. Dan juga kalian langsung saja registrasi ya. Kalian bisa coba akun virtual sampai kalian nyaman. Lalu kalian bisa mulai untuk berinvestasi mas. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi asset di mana anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global. Seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF.